Ketiga pasangan calon ini, itu tentu saja mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Dan tentu saja kita akan berusaha untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita berbicara soal nilai-nilai apa yang dikorbankan. Jago, berretorika, dan kerjanya cuma omor-omor. Wajib hukumnya untuk memilih Anies. Sebagai orang yang liberal, sebagai orang akademisi, Pak Anies itu tentu saja, pasti, beliau itu tidak mau disakralkan. Lahkan ada ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrubaidilah Channel. Dengan saya Fajrubaidilah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berusaha untuk menegaskan keberpihakan saya pada kontestasi politik yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari besok. Atau pada pemilu calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman semuanya di mana posisi saya, di mana keberpihakan saya pada salah satu pasangan calon capres dan cawapres. Dan jawabannya akan saya sampaikan di akhir video. Jadi jangan kemana-mana. Di sini saja. Oke baik teman-teman, saat ini setidaknya sudah ada tiga calon presiden dan wakil presiden ya. yaitu Bapak Anies dengan Cak Imin, lalu Pak Prabowo dengan Mas Gibran, lalu ada Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ya. Nah, ketiga pasangan calon ini itu tentu saja mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang terpilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini gitu ya. Dan tentu saja kita akan berusaha untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Tapi sayangnya, pada pemilu kali ini, itu menurut saya kita bukan lagi berbicara soal memilih terbaik dari yang terbaik. Melainkan kita berbicara soal nilai-nilai apa yang dikorbankan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita langsung saja kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang nomor urus satu, yaitu Pak Anies Baswedan. Pak Anies Rasir Baswedan. Dan, beliau serikali dikatakan sebagai orang yang jago ngomong. Jago berretorika dan kerjanya cuma omong-omong. Ya, nggak gitu juga gitu. Biasanya orang yang ngomong kayak gitu itu biasanya adalah orang-orang yang benci sama beliau aja gitu. Pak Anies itu, dia itu emang pintar-beneran. Pak Anies itu emang beneran pintar gitu. Dia adalah salah satu rektor termuda dalam sejarah Indonesia. Dan menjadi rektor termuda itu ada suatu kebanggaan bagi saya gitu. Nah, di samping dia adalah seorang rektor termuda, dia juga adalah seorang akademisi gitu ya. Dan dia itu bukan tipe orang yang omdo atau omong doang sebenarnya gitu. Karena orang-orang luar pun itu rela mendengarkan dia berbicara, berjam-jam. Karena memang beliau sering diundang di seminar-seminar yang diselenggarakan di kampus-kampus gitu ya. Jadi, Pak Anies Rasid Baswedan itu emang orang pintar-beneran. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi. Kenapa saya tidak memilih Pak Anies sebagai calon presiden gitu. Karena beliau selalu saja menggunakan atribut-atribut keagamaan dalam seluruh kampanyenya gitu ya. Mungkin kita masih ingat waktu zaman dia masih berkampanye soal saat menjadi gubernur. Itu masjid-masjid di Jakarta banyak sekali yang melarang kaum muslim mensalatkan seorang muslim yang memilih pemimpin yang kafir gitu. Kan itu adalah hal yang lucu gitu ya. Dan sekarang itu terulang kembali. Bahkan katanya, 200-an ulama itu berkumpul dan membuat fatwa bahwa wajib hukumnya untuk memilih Anies gitu kan. Wajib ini kan dalam terminologi keagamaan itu adalah sesuatu yang berat. Karena wajib itu kalau tidak dilakukan itu adalah hukumannya dosa gitu ya. Tidak masuk surga. Kan itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Kalau dihubungkan dengan agama tadi gitu. Nah, ya tapi itu kan pendukungnya yang seperti itu. Iya memang pendukungnya seperti itu. Tapi Pak Anies itu membiarkan hal itu terjadi gitu. Sebagai orang yang liberal, sebagai orang akademisi, Pak Anies itu tentu saja, pasti beliau itu tidak mau disakralkan. Tidak mau dikultuskan gitu kan. Karena mereka, beliau adalah seorang akademisi. Karena jarang sekali ada orang yang, ada seorang akademisi itu mau disakralkan gitu kan. Jadi, kenapa saya tidak memilih dia sebagai calon presiden? Itu adalah karena beliau selalu menggunakan atribut-atribut keagamaan yang pada seluruh kampanyenya gitu ya. Lahkan ada ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam Mahdi. Nah, ini kan adalah hal yang membuat masyarakat kita resah gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu kan ulama yang bilang, ya tapi Pak Anies sendiri yang membiarkan gitu. Dia tidak mencoba untuk mengklarifikasi soal itu gitu. Dia tidak membenarkan, tidak membenarkan atau menyalahkan sesuatu itu terjadi gitu ya. Jadi, dia seperti, dia mendengar tapi dia mendiamkan. Nggak, itu ya salahnya di situ gitu. Dia tidak, dia entah dia takut kehilangan pendukungnya atau gimana, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi, itulah hal yang harus digarisbawahi. Kenapa saya tidak memilih Pak Anies Basmedan. Oke, teman-teman, maaf. Tepatnya agak sedikit berbeda karena saya tadi harus melakukan perjalanan gitu ya. Oke, kita langsung lanjut videonya ya. Yang kedua itu adalah Bapak Gemoy atau Pak Prabowo Subianto. Alasan kenapa saya tidak memilih Prabowo sebagai presiden itu salah satunya adalah masalah kemarin itu. Jadi, kalian yang pendukung 02 itu tolong jangan beralasan lagi gitu ya. Karena peraturan MK yang diacak-acak kemarin itu sudah jelas gitu ya. Pak Anwar Usman-nya juga sudah ditangkap dan itu membuktikan bahwa naiknya Gibran sebagai cawapres itu melalui jalan yang tidak semestinya gitu ya. Sebuah peraturan dibuat, diubah hanya untuk meluluskan seorang, seseorang untuk menjadi cawapres. Nah, itu adalah merupakan sebuah pelecehan terhadap konstitusi. Kalau ada orang yang mampu mengubah atau mengacaukan sebuah peraturan, itu kemungkinan cuma ada dua. Yang pertama, mungkin dia adalah seorang yang mempunyai pengaruh yang tak terbatas dalam pemerintahan. Atau dia juga mungkin punya koneksi yang sangat luas untuk mengubah sebuah peraturan menjadi semaunya gitu ya. Artinya kan orang seperti ini kan dia berada di atas hukum gitu loh. Jadi, ini sangat berbahaya sekali jika kondisinya seperti ini. Belum jadi presiden saja, dia mampu atau bahkan berani untuk mengacak-ngacak sebuah peraturan. Apalagi ketika dia sudah menjabat menjadi presiden gitu lah. Dia akan sangat mudah sekali untuk mengubah peraturan sesukanya gitu ya. Karena dia mempunyai fasilitas-fasilitas untuk mengubah peraturan-peraturan itu gitu. Dia punya akses yang lebih lebar ketika dia menjadi presiden. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin dia berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, bayangkan saja sebuah kecurangan itu dapat dibenarkan oleh 50% masyarakat kita gitu kan. Itu artinya kan dia punya kemampuan untuk menggiring opini masyarakat. Dia mampu untuk mengontrol kekuatan masa yang begitu besar gitu ya. Dan sehingga titik berbahayanya itu dia akan kebal hukum. Dan kalaupun dia salah, dia akan mampu untuk menggiring opini masyarakat untuk setuju pada peraturannya gitu ya. Pada apa yang menjadi tujuan dia gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Belum jadi presiden saja, pengaruhnya sudah sebesar ini. Apalagi ketika beliau sudah menjadi presiden gitu. Beliau akan menjadi sangat overpower gitu kan. Jadi hukum saja ada di bawah dia gitu. Jadi dia bisa, kemungkinan ya, dia akan kebal hukum gitu. Karena dia belum jadi presiden saja, sudah bisa dan mampu untuk menggubah sebuah peraturan gitu loh. Kita nggak bicara belakangnya ya, kita bicara soal Bapak Prabowo-nya sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut ke calon presiden nomor urut tiga, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Sebenarnya saya cukup mengagumi Pak Ganjar, karena beliau orangnya ramah, dekat dengan rakyat, dan jago main medsus pula gitu ya. Tapi saat dia menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, itu sebetulnya minim prestasi dan cenderung biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan banyak sekali isu-isu kontroversial, salah satunya adalah kemiskinan. Dan ini mudah sekali dijadikan alat serang bagi lawan politiknya. Karena Pak Ganjar ini minim prestasi dan sedikit sekali yang bisa dibanggakan saat beliau menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, dan lalu beliau mencalonkan diri di level yang lebih tinggi menjadi calon presiden, itu rasanya agak keterlaluan gitu ya. Jadi buat apa Pak Ganjar nyalon sebagai calon presiden kalau prestasinya aja itu cenderung kurang? Salah satu yang membuat saya tidak akan memilih Pak Ganjar, itu karena beliau mencalonkan diri, bukan karena atas kehendaknya gitu. Beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden, itu karena beliau adalah seorang petugas partai, yang diwajibkan dan didorong oleh Ibu Megawati sebagai ketua partai gitu. Jadi disini membuktikan bahwa Pak Ganjar itu tidak punya otoritas penuh gitu. Dan ketika beliau menjadi presiden nantinya, itu berisiko sekali beliau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan orang yang punya pengaruh yang lebih besar dari Pak Ganjar sendiri gitu ya, sebagai presiden. Jadi Pak Ganjar itu berisiko diintervensi oleh orang yang lebih kuat dari Pak Ganjar, oleh orang yang bisa mengontrol Pak Ganjar gitu kan. Jadi kan sebenarnya disini yang dijadipan salah itu kan kata-kata dari petugas partai itu sendiri kan. Pak Jokowi juga kan, kita anggap sakit hati kan karena masalah petugas partai itu kan. Karena kan kalau itu dicap sebagai petugas partai, petugas itu kan berarti ada ketuanya gitu kan. Petugas kebersihan, berarti ada bosnya. Petugas SPBU, berarti kan ada bosnya gitu kan. Kalau petugas partai, berarti ada bosnya juga tuh gitu. Inilah yang membuat saya sedikit kurang setuju dengan sebutan petugas partai. Kenapa tidak pakai istilah yang lain atau kader partai? Itu kan terdengar lebih menghargai seorang petugas partai gitu kan. Nah, jadi kesimpulan dari video ini, itu saya masih bingung. Mau pilih presiden yang mana? Entah satu, dua, atau tiga gitu kan. Mungkin kemungkinan besar, saya itu akan mengambil tindakan golput gitu. Dengan alasan-alasan yang tadi gitu. Tapi walaupun saya akan golput, itu pun tidak akan bisa. Karena MUI, Majelis Ulama Indonesia itu sudah membuat fatwa bahwa golput itu haram gitu kan. Jadi saya sebagai seorang muslim, saya akan mengikuti apa yang dikatakan, apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Karena mereka adalah wadah sebagai para pergumpulan pendapat-pendapat ulama gitu ya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak golput. Walaupun hari ini, saya masih bingung untuk pilih presiden yang mana gitu kan. Karena semuanya, seperti apa yang saya katakan di awal gitu kan. Pemilihan presiden tahun ini, itu kita bukan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Melainkan nilai-nilai apa yang harus dikorbankan. Kalau kita memilih misalkan, kalau saya memilih Pak Anies misalkan, kemungkinan besar saat dia menjadi presiden itu intoleransinya itu semakin gede. Jadi perpecahan antara pendukung atau masyarakat itu semakin besar. Itu kan kemungkinan. Dan kalau kita memilih Prabowo, itu kemungkinan beliau akan menjadi otoritas. Menjadi seseorang pemimpin yang punya otoritas penuh, terlalu overpower gitu. Jadi bahkan hukum aja itu ada di bawah beliau gitu. Jadi nantinya gitu, takutnya. Itu kan pemimpin yang seperti itu juga, yang terlalu overpower juga tidak baik juga gitu kan. Pada akhirnya. Dan kalau saya memilih Pak Ganjar, ya sama saja seperti Pak Anies juga sebenarnya. Pak Ganjar dah putus partai gitu. Dan saya capek lihat seorang presiden duduk di depan seorang ketua umum. Seperti sedang-desidang. Jadi saya tidak mau melihat presiden saya nantinya. Itu jatuh harga dirinya di hadapan ketua umum partai. Nah, jadi buat kalian pendukung 01, 02, atau 03, coba yakinkan saya, kasih saya alasan untuk memilih calon presiden yang kalian pilih juga. Kalau misalnya kalian pilih 01 ya, Pak Anies misalkan, yakinkan saya untuk memilih Pak Anies. Atau Pak Prabowo, yakinkan saya untuk memilih Pak Prabowo. Dan Pak Ganjar, pendukung Pak Ganjar silahkan yakinkan saya untuk memilih Pak Ganjar gitu. Apa yang bisa untuk meyakinkan saya untuk memilih calon-calon dari ketiga calon presiden ini. Jadi kesimpulan video ini, saya masih bingung harus pilih yang mana. Dan walaupun saya mau golput, itu juga sudah diharap oleh MOI. Jadi saya akan berusaha untuk tidak golput. Tapi akan, tapi coba deh teman-teman kasih alasan-alasan saya yang kuat untuk memilih salah satu dari calon presiden tahun ini. Oke, video sampai sini saja. Seperti biasa, jika ada kesalahan dalam ucapan saya, kurang dan lebihnya mohon di maafkan ya. Jika ada informasi yang saya sampaikan, ada kesalahan, saya terbuka untuk dikoreksi. Dan saya Fajrubadillah, seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!